Yuni Indriyati, mantan istri Doni Kesuma, tidak dapat menahan tangisnya saat mengiringi pemakaman jenazah Doni sambil memeluk fotonya dengan erat. Jenazah Doni Kesuma tiba di tempat pemakaman umum Tanah Kusir pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat setelah diangkut menggunakan mobil ambulans dari rumah duka di Galaksi, Bekasi, Jawa Barat. Ketiga putra Doni Kesuma serta seorang keponakannya turun langsung memakamkan jenazah. Anak kedua almarhum, Gasan Indira Kesuma langsung melantunkan azan ke jenazah ayahandanya yang sudah berada di liang lahat. Momen itu kemudian disusul dengan isak tangis dari para pelayat yang hadir. Sambil memeluk foto almarhum, Yuni juga mengabadikan momen-momen terakhir mantan suaminya dimasukkan ke dalam liang lahat dengan menggunakan ponselnya. Diberitakan sebelumnya, Doni Kesuma meninggal dunia pada Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024, sekira pukul 19.19 waktu Indonesia Barat karena sakit jantung. Aktor ini meninggal dunia setelah sepekan menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami serangan jantung. Doni diketahui sudah memiliki riwayat sakit jantung sejak tahun 2015 dan sudah dilakukan pemasangan ring. Terima kasih telah menonton!